Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Yang kami hormati Pak Kepala Desa Njeragung Beserta jajarannya Bapak dari Berutani Teman-teman dari Kalijoga Community Luar biasa sekali hari ini Panjenengan buat kegiatan Yang sangat inspiratif Bagi kami semuanya Bahwa kita berkolaborasi Dunia pariwisata Dunia afrod hari ini bersatu Ada Lokasi wisata Di tengah hutan Namanya Sendangbuluh Hari ini kita sama-sama Caksikan Beserta dengan kearifan lokal Masyarakat Djeragung hari ini berkolaborasi Melakukan Sebuah kegiatan Yang kita tahu bersama Intinya kami ingin Pemberdayaan masyarakat Dimanapun berada Walaupun di tengah hutan Ada hal-hal yang bisa kita tampilkan Ada kemanfaatannya bagi masyarakat Dan semua warga yang hari ini Hadir bersama kita disini Marilah kita yang pertama Selalu panjatkan Buju syukur Kita semuanya hari ini Masih diberikan Nikmat, sehat, dan sempat Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhammad Yang selalu kita nantikan Sahabatnya Bapak Ibu sekalian Hadir di kesempatan kali ini Saya sampaikan terima kasih Sekali lagi Untuk teman-teman Kalijogo Community Yang hari ini Bisa menghadirkan Offroader Dari seluruh Jawa Tadi sampaikan oleh Pak Lurah Dari steering committee Juga tadi menyampaikan Kepada saya Hari ini Bukan hanya Offroader lokal Yang kita hadirkan Tapi offroader Dari semua Wilayah di Pulau Jawa Dan tahun depan Tantangan Pak Lurah Tadi Teman-teman dari Kalijogo Community Siap ya Dari dinas Akan kami support Dari dinas pariwisata Akan kami support Kegiatan-kegiatan Dari teman-teman Kalijogo Community Semoga tahun depan Kita bisa melakukan Kegiatan yang lebih Meriah daripada Tahun ini Karena memang Tahun ini Walaupun Kita Kabupaten Demak Sudah memasuki PPKM level 1 Tapi namanya Masih PPKM Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kita masih dibatasi Walaupun sudah Level 1 Tahun depan Mudah-mudahan Sudah ada PPKM PPKM lagi Sudah tidak ada Sehingga Kegiatan-kegiatan kita Nanti bisa Dinikmati Bisa disaksikan oleh Masyarakat Dalam jumlah besar COVID-19 sudah selesai Artinya Kegiatan-kegiatan kita Sudah tidak ada lagi Pembatasannya Seperti tahun-tahun Sebelum 2020 kemarin Bapak dan Ibu Sekalian Hari ini Kita saksikan Bersama Ada teman-teman Dari HPI Himpunan Pramu Wisata Indonesia DPC Cabang Demak Di bawah Bimbingan kami Kita support Disini Teman-teman Kalijaga Komuniti Silakan Berkolaborasi Dengan teman-teman HPI Dengan teman-teman Komunitas-komunitas Yang lain Kita adakan Kegiatan bersama Nanti Selain di Dragung Silakan Dragung ini Mempunyai Potensi wisata alam Potensi wisata Sumber daya Manusianya juga Ada banyak Disini Bahkan tadi Saya sempat Bincang-bincang Dengan Pak Lura Disini ada Potensi Wisata religi Di tengah hutan Coba nanti Kita sama-sama Kita kembangkan Menjadi obyek wisata Yang Lebih Semarak Lebih bagus Dan tentunya Nantinya Masyarakat Din Dragung Dan sekitarnya Bisa memperoleh Kemanfaatan yang lebih Dari kegiatan-kegiatan kita Yang akan kita lakukan Kedepan Itu harapan-harapan kami Tidak bisa Akan terwujud Tanpa Campur tangan Tanpa Partisipasi Tanpa kolaborasi Dari Teman-teman semuanya Kedepan Kita juga akan Coba menggandeng Teman-teman Dari komunitas 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 yang lain Untuk bagaimana Kita bersama-sama Memajukan Keparwisataan Yang ada di wilayah Kabupaten Demak Kita Terima kasih Untuk teman-teman Yang hari ini Bisa menyemarakan Kegiatan ini Semoga Kehadiran teman-teman Semuanya Bisa lebih Mewarnai Kegiatan ini Bisa lebih semarak Tahun depan Tantangan kita Pariwisata Di Kabupaten Demak Terutama Di Desa Nyeragung Bisa lebih Dikenal oleh Masyarakat Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Dan sukses Untuk Kali Jaga Community Dan teman-teman Yang hari ini Berpartisipasi Semoga Kegiatan ini Jadi catatan Amal ibadah Kita semuanya Terima kasih Saya akhiri Bila tawih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh